Ustadz Irfan menilai diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama Menurutnya Presiden Jokowi terkesan membiarkan kegaduhan yang sedang melanda negeri Dilansir dari Gelora News Majelis Mujahidin Kabinet Jokowi Angkat Satpam Gereja Jadi Menak Gelora.co Menteri Agama yang baru Yakut Khalil Komas resmi dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo menggantikan posisi Fasrul Razi di istana pada Rabu 23 Desember kemarin Sosok Yakut yang dikenal sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversi dan menyudutkan kelompok yang kritis terhadap rezim era Jokowi Ketua Lajenah Tanfidhiyah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S. Awas tokoh umat Islam yang merasakan hirup pikunya kondisi politik lintas rezim ini menceritakan ketika di masa order lama Kia Haji Idam Khalid diangkat Menteri Agama oleh Bung Karnu menginginkan agar NU mendukung Nasakom atau Nasionalis Agamis dan Komunis dan ikut dalam kabinet kaki tiga yaitu PNI, NU, PKI kala itu dibandingkan dengan pengangkatan Yakut sebagai menak oleh Presiden Jokowi sekarang ini Jika dalam kabinet Indonesia Maju Jokowi mengangkat Satpam Gereja jadi menak bukan mustahil Jokowi ingin dapat dukungan Banser NU untuk menjalin hubungan diplomatis dengan Zionis Israel tutur Ustadz Irfan kepada Panjimas.com pada Rabu 23 Desember 2020 seperti dilansir situs resmi NU, NU.or.id Yakut Khalil Komas pernah bertandang ke Israel dan pernah cium tangan paus di Fatikan Sebelumnya Yakut setuju dengan gagasan calling visa dengan Israel yang dibuka oleh pemerintah yang menuai protes sejumlah kalangan Ustadz Irfan menilai diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama menurutnya Presiden Jokowi terkesan membiarkan kegaduhan yang sedang melanda negeri Yakut, ketua Banser yang sering berbicara dengan narasi kasar dan mengancam ormas Islam maka dengan diangkatnya Yakut jadi menak harapan untuk Indonesia damai dan bermartabat akan semakin jauh Presiden Jokowi sengaja membiarkan dalam negeri Indonesia tetap onar demi mendapatkan dolar dan yuan tambahnya Meskipun Muhammadiyah dan NU telah menyambut baik dengan dilantiknya beberapa menteri baru terutama Yakut Khalil Komas Ustadz Irfan meski menaruh kekhawatiran dengan sosok Yakut yang sering bernarasi menyudutkan umat Islam yang aktif menyuarakan kritikan terhadap penguasa berharap tidak menambah masalah baru dan justru menjadi peredam sikap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam Rakyat berharap dengan menjadi menak Yakut bisa meredam setiap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam yang kritis Tapi mengikuti ucapan Yakut berupa hasutan dan kebencian atas nama bela negara dan bela penguasa harapan itu kian menipis Semoga kelak dia tidak bernasib sama dengan sahibnya iman menakhrowi yang dikerangkeng terkait korupsi dana olahraga pungkasnya Demikian Rif On News kali ini Semoga ada guna serta manfaatnya Terus support kami dengan cara Like, Comment, Share, and Subscribe di Youtube Channel Rif Organizer Salam hangat, penuh hormat Tetap kompak, penuh semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton